Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi ke channel aku ya Elin Herlina apa kabarnya nih teman-teman semua semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat wawafi hati murahkan rezekinya amin terima kasih yang telah menonton video aku yang telah mengklik video aku di video kali ini aku mau berbagi kegiatan aku nih aku tuh nggak beres-beres ya teman-teman aku cuma mau belajar budgeting keuangan aku ya cuma budgetingnya tuh di pertengahan bulan gitu karena aku tuh baru beli dompetnya ya teman-teman ini tuh baru beli di online gitu harganya Rp23.000 dan ini tulisan-tulisan yang mau aku apa ya pengeluaran aku gitu suka aku tulis gitu ya seperti bulan belanja bulanan listrik gas tabungan aku mau belajar nabung gitu ya sehari 2000 gitu dan tadi ya si kertasnya tuh aku bulet-buletin ya si kalendernya kalendernya tuh di bulan Desember 2022 gitu karena ini aku mulainya tuh di pertengahan bulan gitu eh nanti pas di akhir bulan kita lihat ya Apakah ada sisa atau enggak dan ini tuh budgetnya tuh sekitar sejuta empat ratusan gitu ya teman-teman aku tuh gaji suami aku tuh enggak besar ya teman-teman tapi Alhamdulillah aku selalu bersyukur ya teman-teman karena kadang-kadang suamiku tuh ada kerjaan sampingan gitu jadi suka kebantu gitu ya Alhamdulillah dan kadang-kadang untuk jajan anakku juga suka di ada yang ngasih gitu ya teman-teman kadang dari orangtua kadang dari saudara nanti kita lihat aja ya kalau ada sisa berarti aku tuh nggak boros gitu ya teman-teman kemarin tuh pas suami ngasih uang ke aku tuh sekitar tiga jutaan gitu ya itu udah segini ya satu juta setengah kurang gitu karena aku kemarin udah beli belanja bulanan udah aku beli pulsa listrik dan ya udah kepotong-kepotong aja ya udah ngasih ke orangtua dan lanjut ke videonya ya teman-teman ini aku masukin kertas-kertasnya tadi udah aku tulis seperti belanja bulanan ngasih saudara dan ini belanja harian belanja mingguan impact darurat pengeluaran darurat aku suka tulis juga tapi tergantung yang nanti ya kalau ada uangnya aku isi kalau enggak ada uangnya aku enggak enggak isi gitu dan seperti belanja bulanan aku enggak akan isi ya ke teman-teman karena udah dipakai gitu oh ya teman-teman gimana nih teman-teman aku uangannya suka di tulis tulis seperti ini enggak aku tuh baru nyoba aja ya teman-teman aku terinspirasi dari YouTube juga ya dari YouTube dari channel YouTube nya Kamarisa Handayani itu ya teman-teman kan youtuber dari Bekasi gitu beliau tuh tiap bulan suka bikin seperti ini ya jadi aku tuh pengen gitu dan Alhamdulillah baru kebeli ya si dompetnya walaupun sederhana nggak nggak kayak beliau ya beliau tuh besar banget ya si dompetnya tuh ya malum ya mungkin beliau gajinya udah besar ya teman-teman kalau aku ya masih segini aja tapi Alhamdulillah ya harus disyukuri ya teman-teman gaji berapapun karena suamiku tuh dagang jadi kadang enggak neto enggak nentu gitu ya kalau masalah keuangannya dan ini udah beres ya teman-teman aku masukin si kertasnya dan ini tulisan-tulisan yang kira-kira aku mau isi gitu seperti belanja harian kan aku sehari tuh Rp30.000 ya aku budgetinnya dikali 16 hari jadi Rp480.000 untuk gas aku kasih Rp50.000 ya tapi sebenarnya kemarin udah beli gitu tapi itu untuk apa ya cadangan aja ya teman-teman harga gas di kampung aku tuh Rp25.000 gitu lanjut aku untuk budgeting jajan anakku yang kesatu tuh Rp15.000 sehari dikali 16 hari gitu jadi Rp230.000 untuk jajan anakku yang kedua aku kasih Rp10.000 dikali Rp16.000 eh belas hari jadi Rp160.000 dan untuk belanja mingguan aku kasih Rp100.000 karena maju ke dua minggu lagi jadi aku tulis aja Rp200.000 lalu pulsa aku kasih seter pulsa HP ya Rp120.000 lalu muncul aku ngaji karena ngaji itu belum aku kasih ya Rp10.000 gitu dan ini udah aku mulai masukin ya teman-teman di tempatnya masing-masing untuk pulsa listrik tuh udah aku beli ya teman-teman pas awal bulan gitu jadi nggak diisi di pas di budgeting ininya dan ini aku mau masukin belanja mingguan ya sekitar Rp200.000 gitu ya oh ya teman-teman maaf ya itu ada tangan anakku yang suka jail gitu dan ini aku masukin sih eh budgeting ngaji ya kalau impact udah aku kasih ya impact tuh adalah pengeluaran di sekolah anakku ya jadi tiap bulan suka minta Rp10.000 gitu udah aku kasih ya teman-teman dan ini ada sisa uang gitu recehan dan sekitar ada Rp30.000 gitu aku mau masukin gitu Alhamdulillah udah beres ya teman-teman budgetingnya semoga nanti di akhir bulan aku mau bongkar semoga ada sisa berarti aku nggak boros ini tuh budgetingnya itu sedikit ya teman-teman jangan dibully ya teman-teman Oke sampai disini dulu ya untuk video kali ini terimakasih yang telah menonton jangan lupa like comment and subscribe semoga menginspirasi Oke sampai disini dulu terimakasih yang telah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati